Assalamualaikum 3 usaha untuk pemalu ini sangat mudah sekali dan bisa langsung dipraktekkan so bagi kalian yang penasaran apa aja pekerjaan dan usahanya, yuk tonton video ini sampai akhir ya seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya supaya nanti kalau ada video-video terbaru atau informasi terbaru kalian gak akan ketinggalan kalian merasa diri kalian itu pemalu apalagi kalau kalian langsung berhadapan di depan umum banyak orang itu pasti kalian malu banget itu yang pernah aku rasakan waktu dulu ya jadi Alhamdulillah sekarang itu udah bangkit, udah lebih pede apalagi udah bisa di depan kamera seperti ini makanya aku akan kasih tahu pekerjaan buat pemalu yang pastinya ini sangat mudah dan bisa langsung kalian kerjakan dan pekerjaan yang pertama untuk orang pemalu kalau pemalu kan kita kalau ketemu orang langsung berhadapan langsung itu kan kita gak pede atau malu terus kemudian kalau kita itu bekerja di lapangan langsung dengan orang banyak atau orang-orang baru kita gak lebih pede atau lebih malu seperti itu itu udah terjadi ya dan udah pernah aku rasakan waktu dulu itu pemalu banget apalagi kalau kita itu ketemu dengan orang yang gak dikenal terus kemudian langsung akrabnya itu agak lama seperti itu jadi pekerjaan ini sangat cocok sekali apalagi buat teman-teman yang pemalu banget gak pengen ketemu orang banyak dan pastinya pengen di rumah aja gak mau keluar kemana-mana jadi pekerjaan yang pertama itu adalah menjadi youtuber ya teman-teman ya pekerjaan dan usaha untuk pemalu yang pertama itu adalah kalian menjadi youtuber atau konten kreator jadi dulu banget itu aku tuh gak bisa sama sekali seputar youtube tapi karena aku udah belajar udah aku belajarin seluk-beluknya youtube kemudian cara nge-upload youtube yang seperti apa sampai bisa berpenghasilan dan pastinya itu real ya berpenghasilannya real banget pasti punya apa itu namanya pekerjaan ini itu sangat mudah sekali karena emang kalian hanya menunjukkan bakat kalian ke youtube ya teman-teman ya jadi kalau ke youtube itu gak ada bossnya gak ada karyawannya kalian gak usah bertatap muka dengan orang-orang itu gak usah kalian hanya berhadapan dengan si kamera jadi kalau kameranya ini gak bakal marahin kalian gak bakal ngajak kalian apalagi gak bakal ngajak ngomong kalian jadi kalau kalian sebagai youtuber itu penghasilannya pasti ya teman-teman ya dan pastinya juga kalian lebih kreatif untuk mengembangkan bakat kalian jadi kalau kalian mulai dari youtuber kalian pengen jadi youtuber seperti aku kalian bisa langsung belajar ke channelnya ke Adrina, ke Ironisa ya itu udah lengkap banget gimana caranya menjadi youtuber terus kemudian caranya nge-upload gimana cara buat tamal seperti apa sampai kalian bisa berpenghasilan dan video-video kalian ada iklannya terus usaha yang kedua buat pemalu yaitu kalian bisa daftar Shopee Affiliate ya teman-teman ya mungkin kalian udah pernah dengar Shopee Affiliate itu adalah Shopee tinggal kalian ngeling-ngelingnya kalian copy terus kemudian kalian seberluaskan ke media sosial yang kalian punya jadi kalau kalian udah seberluaskan ke media sosial kalian terus kemudian nanti kalau ada yang check out dengan link kalian itu nanti kalian akan mendapatkan komisi dari Shopee jadi itu lumayan banget buat pekerjaan seorang pemalu kalian tinggal main hp aja di rumah banyak-banyakin link share link ya ke teman-teman kalian atau ke grup-grup jual beli atau ke Facebook atau ke TikTok atau ke Youtube itu sangat mudah sekali bisa langsung kalian kerjakan next kapan-kapan aku akan kasih caranya untuk daftar Shopee Affiliate agar cepat diterima dan pastinya kalian langsung mendapatkan komisi dari Shopee terus pekerjaan atau usaha yang ketiga untuk para pemalu yaitu kalian menjadi reseller dan dropshipper jadi ini yang aku lakukan di Surabaya dulu itu bangkitnya pas waktu di Surabaya jadi pas pemalu banget kadang itu kalau seorang pemalu itu kalau mau usaha atau bikin usaha itu pasti mikir dua kali ya teman-teman ya karena nanti kan harus berhadapan dengan orang kemudian kita harus berkeserungan seperti itu jadi kalau kita jadi reseller dan dropshipper kita hanya di rumah aja main HP terus posting-posting jualan seperti itu jadi kalau kita jadi reseller atau dropshipper kita hanya promosiin barang dari supplier terus kemudian nanti supplier akan membungkus akan mengirim dan itu atas nama Orsop kalian jadi kalau nama aku Umasop kemudian kalian cari supplier seperti aku terus kemudian kalian bungkusnya itu lewat aku kemudian kirimnya lewat aku terus kemudian nama Orsopnya itu tapi nama kalian itu namanya dropshipper ya teman-teman ya makanya kalau reseller ini udah banyak banget yang apa itu peminatnya udah banyak banget dropshipper udah banyak banget kalian bisa ambil supplier dari Shopee ya teman-teman ya jadi sangat mudah sekali atau kalian gabung-gabung ke Orsop-Orsop yang udah stok barang banyak seperti kalian udah punya gudang-gudang banyak itu bisa langsung kalian ikutin Kak mau daftar reseller dong seperti itu itu sangat mudah sekali kalian gak perlu keluar rumah untuk kirim paket kalian gak perlu nganter-nganter barang nge-cod sama orang itu gak perlu kalian hanya di rumah aja main hp posting-posting nanti kalau ada yang beli kalian langsung kabarin ke suppliernya jadi pekerjaan reseller maupun dropshipper itu sangat mudah kalian bisa lakukan dengan menjadi reseller dulu dulu ya terus kemudian kalian bisa gabung-gabung dulu kalau aku sudah jadi reseller baju terus kemudian ngikut ke orang lain terus kemudian aku bisa bangkit untuk bikin Orsop sendiri bikin grup sendiri itu pun juga tanpa aku stok barang ya teman-teman ya jadi sangat mudah sekali dan pastinya juga kalau kalian sudah menjadi reseller kalian bisa langsung gabung kayak MS Glow terus kemudian NASA terus kemudian kayak Propolis seperti itu kalian bisa gabung semuanya itu kalau kalian udah punya image untuk udah gak malu lagi buat jualan ya teman-teman ya jadi sangat mudah sekali dan pastinya tiga usaha atau pekerjaan tadi yang aku rekomendasiin buat teman-teman untuk orang-orang yang pemalu itu sangat mudah sekali kalau kalian memang niat untuk melakukan pekerjaan ini insya Allah semuanya akan berhasil dan pastinya juga ini sangat mudah hanya modal handphone aja loh ya kita hanya di rumah aja gak perlu keluar rumah gak perlu kepanasan kita udah bisa menghasilkan uang sendiri dan sampai disini dulu video aku seputar pekerjaan atau usaha untuk teman-teman yang pemalu jadi kita gak perlu keluar rumah gak perlu bertatapan langsung dengan orang gak perlu kita langsung terjun ke banyak orang itu gak perlu hanya di rumah aja udah bisa mendapatkan pekerjaan atau usaha sampingan seperti ini dan sampai disini dulu video aku kali ini jangan lupa kalian like-nya dan komentar di bawah kalau ada pertanyaan kalian bisa DM aku di Instagram juga ya teman-teman ya dan sampai disini dulu video aku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye